Prof Hikam, bagaimana Anda melihat ini fenomena seperti ini? Bahwa ada yang memprediksi bahwa PKB tanpa dukungan PBNU akan turun atau jeblok suaranya. Tetapi dengan adanya, Cak Emin menjadi cawapres, kemudian juga PKB melesat. Ini bagaimana Anda melihatnya, Prof? Kalau saya melihat, saya konsisten saja bahwa ini merupakan salah satu pembuktian lagi bahwa Gus Ami ini sebagai pemimpin partai politik yang berhasil. Statement Gus Iful itu kemudian tidak tepat dan tidak tepat sasaran dan tidak tepat cara untuk menyampaikan karena masing-masing itu tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Yang pertama faktanya bahwa PKB berhasil menambah angkanya. Itu saja sudah tidak cocok. Apa saja yang kemudian di jalan yang salah dari segi faktual seperti itu. Maklar ini jelas maksudnya Gus Ami adalah negatif. Apa yang dilakukan Gus Iful itu, saya kira hanya merugikan dirinya sendiri dan kemungkinan bisa dikembangkan atau berkembang yang menuju hal-hal yang tidak bisa dikontrol juga. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa seandainya saya jadi Gus Iful ya sebelum memperingatkan Gus Ami atau Cak Imin saya akan menyampaikan ucapan selamat dulu kepada PKB supaya ada jalan yang lebih smooth lah yang tidak akan dimarahi oleh Pak Yaimu Kelas. Kalau kita mengatakan ya selamat kepada PKB yang memecahkan rekor beberapa calon baru yang sekarang muncul di daerah yang belum pernah ada PKB-nya bla 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 begitulah ya baru kemudian menyampaikan tausiahnya ya mungkin tawa sobil hak tapi tidak tawa sobil sober itu tapi paling tidak sudah diawali dengan kata-kata yang ya hanul lah by the way saya ingin ngoreksi juga sedikit Cak Rokim tadi jadi kalau kita menghitung secara persentase kita belum bisa mengatakan yang diperoleh PKB pada pemilu 2024 ini yang tertinggi gitu karena tahun 19 1999 itu data statistiknya PKB dapat 12,62% kalau misalnya kursinya secara kursi cara ngitungnya aja cara ngitungnya beda-beda karena jumlah penduduknya juga beda-beda yang 20 juga beda-beda nah kalau nanti dapatnya sekian 10 begitu ya 13% yaudahlah artinya udah yang pertama itu orang supaya tidak jadi suloyo lagi begitu dan yang jelas bahwa kalau saya melihat saya konsisten aja bahwa ini merupakan salah satu pembuktian lagi bahwa Gus Ami ini sebagai pemimpin partai politik yang berhasil wabil khusus kalau untuk PKB saya kira sampai hari ini belum ada yang bisa menyaingi dalam kemampuan beliau di dalam konsolidasi stabilitas dan kemudian diterjemahkan dengan perolehan kursi di DPR belum tahu kita di DPR mungkin juga lebih naik lagi nah yang begini-begini ini mestinya diapresiasi juga sebelum kemudian kita memberikan kritik-kritik kepada Gus Ami sehingga belum apa-apa itu negatif efeknya itu sudah kemudian lebih duluan muncul kepada Gus Ipul padahal untuk memaknai tausiannya Gus Ipul ini kan juga bisa macam-macam namanya orang NO kok ngomong apa aja nanti kan ada dalilnya untuk memberikan rasionalisasi pembenturan macam-macam gitu kan mungkin kalau yang pro Gus Ipul nanti mengatakan ya itu Gus Ipul ingin mengatakan coba kalau Gus Ami tidak mencalonkan jadi Cawabres mungkin lebih tinggi lagi kan begitu makanya kembalilah ke jalanan yang benar perkara itu kemudian oleh Yaimu Klas Prof. Rohanif dan lain sebagainya ya silahkan aja cuma pasti akan ada yang namanya perbedaan interpretasi seperti itu nah oleh karena sudah didahului dengan satu cara komunikasi yang tidak menarik jadi curigation itu langsung muncul belum apa-apa sudah kemudian di kata-katain itu apalagi kalau Gus Ami kemudian sudah merespon bahwa jangan mempendulikan itu kan maklar saja begitu nah maklar aja tadi kalau di apa di dalam pemahaman ya apa Prof. Hanif juga mungkin berbeda juga gitu kalau maklar saya kira yang dimengerti oleh Gus Ami itu konotasinya menurut saya itu lebih negatif ya padahal kalau benar-benar kita menggunakan konsep antropologi sosiologi tentang cultural broker nyaris tidak ada yang mengatakan cultural broker dan apa namanya implikasinya itu negatif gak ada karena bagi para antropolog para sosiolog cultural broker itu adalah intermediary agent para perantara antara dua budaya atau lebih yang berbeda agar supaya mereka bisa saling memahami jadi kayak diplomasi antar budaya itu yang namanya cultural broker karena itu Clifford Gates di dalam menyifati para kiai sebagai cultural broker tidak seperti Gus Ami menyifati Cak Agus Ipul sebagai broker atau maklar ini maklar ini jelas maksudnya Gus Ami adalah negatif jadi cara berkomunikasi itu memang benar dan sebetulnya bukan hanya dari NU atau PBNU ke PKB dari PKB juga sebetulnya sudah ada bibit-bibit untuk melakukan miskomunikasi atau salah paham dan paham yang salah terhadap NU dan PBNU misalnya di WAG yang kita ikut serta Mas Yusuf dan saya seringkali ada kiai yang mengatakan kalau tidak PKB ya tidak NU itu juga sesuatu yang menurut saya zong mau dia apa-apa bukan caranya begitu untuk membuat warga NU itu memilih PKB saya kira itu juga seolah-olah membuat orang-orang bagaimana dengan Al-Mawurrah Gusur ketika sudah pisahan dengan Imin apakah kemudian Gusur tidak sah lagi NU kalau ada orang yang menyatakan bagaimana statement yang divisif seperti itu jadi ada hal-hal yang dua-dua pihak itu yang mengatakan kayak begitu nah cuma di dalam konteks seperti sekarang ini statement Gus evil itu kemudian tidak apa ya tidak tepat dan tidak tepat sasaran dan tidak tepat cara untuk menyampaikan karena masing-masing itu tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi yang pertama faktanya bahwa PKB berhasil menambah angkanya itu saja tidak cocok apanya yang kemudian di jalan yang salah dari segi faktual seperti itu yang kedua tadi itu tiba-tiba menganggap bahwa PKB itu salah tanpa ada satu cara untuk menyampaikan ada pujian atau ada penghargaan apresiasi sehingga saya kira ya antipati terhadap ghost evil dan bahkan kemudian bisa masuk antipati terhadap PBNU bisa kemudian menjadi muncul lagi nah apakah antipati ini kemudian nanti akan berkembang menjadi apa namanya diterjemahkan dalam satu permainan politik ya itu kita belum tahu tetapi fakta bahwa apa yang disinyalir oleh Gus Ami itu sudah terjadi itu juga susah dibantah yaitu bahwa faktanya oknum-oknum PBNU itu juga melakukan proses-proses pengarahan ya kemudian memberikan semacam indikasi-indikasi mendukung paslon pertentu itu akhirnya menjadikan statement soal maklar itu kemudian menjadi semacam sesuatu yang bisa divalidasi begitu nah oleh karenanya saya melihat bahwa kemungkinan akan adanya ya penggorengan katakanlah miskomunikasi ini sudah ada dan saya berharap ini segera bisa ditengahi oleh para masayih ya agar supaya ini segera ditutup aja lah ya miskomunikasi seperti ini dan kalau kalau mungkin kalau mau ya tapi saya tidak kayaknya tidak mungkin lah Gus Iphul kemudian memberikan ya statement ya ini salah paham saya mohon maaf gitu mungkin gak kalau 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 saya sih kayaknya ya agak tidak mungkin dilakukan dari Gus Iphul ya tetapi kalau dilakukan akan luar biasa ini dampaknya karena kemudian bisa menutup apa celah-celah untuk penggorengan terhadap masalah ini nah itu yang saya tangkap dari apa namanya ya kesalahpahaman atau misstatement dari Gus Iphul ini apa yang dilakukan Gus Iphul itu saya kira hanya merugikan dirinya sendiri dan kemungkinan bisa apa dikembangkan atau berkembang yang menuju hal-hal yang tidak bisa dikontrol juga ya sehingga ini tidak akan membuat hubungan PBNU khususnya dengan DPPKB saya tidak pernah mengatakan NU dan PKB ya dicatat saya selalu menggunakan istilah hubungan PBNU dan DPP PKB karena yang lain-lain itu biasanya juga baik-baik saja dan NU saya kira dalam pemilu ini warga NU maksud saya itu sama dengan kebanyakan citizen Indonesia bisa membedakan antara preferensi sebagai calon presiden dengan preferensi terhadap partainya jadi kalau kita menggunakan kasus PKB ini artinya preferensi terhadap partai tetap kuat dan bahkan cenderung bertambah tetapi preferensi terhadap calon-calon barangkali ada perubahan karena intervensi negara yang luar biasa dengan Bansos selalu dalam pemilihan terhadap partai-partai politik tampaknya ada semacam kemantapan keyakinan tapi juga ada semacam migrasi misalnya yang dialami P3 itu saya kira walaupun saya sudah lama memprediksi bahwa partai P3 ini kalau tidak hati-hati bisa menjadi dinosaurus artinya extinct tetapi saya juga berharap bahwa mereka akan memperbaiki diri saya belum tahu finalnya bagaimana tapi saya khawatir nanti juga akan kehilangan cukup banyak angka ini